selamat menikmati selamat ijo ini ada timun terus ada wortel daun jeruk terus ini serai dan lengkuas jangan lupa garam dan penyedap rasa ini opsional ya bisa gak dipakai kalau gak suka micin oke sekarang kita mau mulai memasak dulu cara masaknya ada dua ya pertama-tama bisa tumis bumbunya bisa juga enggak kalau mau bebas minyak bisa juga gak usah ditumis bumbunya ya sekarang kita akan masak yang persi ditumis saya masukkan dulu yang di gepret-gepret selanjutnya bawang merah dan bawang putih tambahkan jahe tambahkan jahe oke sekarang sekarang selanjutnya jahe dan kunyit tumis bumbunya sampai wanginya dan daun bawang peri ini kita mau masak ini ikannya tadi sudah kita potong-potong dulu potong-potong-potong aja di dua karena ikannya lumayan gede masukkan tomat beli minggu lho oke sekarang kita akan masukkan ikannya ini ikannya ini ikan lalu ini ikan lalu di dalam jangan lupa biarkan stukitnya ya sudah selesai tambahkan kertel dan tinggal tadi sekarang kita tambahkan air selanjutnya emang ikannya juga manis rasanya paling beda emang ikan dari Lombok Timur itu Tanjung Luar ini sop ikannya sudah masak oke guys ini dia tadi sop ikannya saya masak saya mau tes dulu saya suka sama belinding dulu suka banget saya sama belinding dulu seger banget itu seger banget sop ikan mamak masak sop ikan itu seger banget enggak pedas jadi kalau mau pedas nanti bisa dari cabenya oke oke